Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh وأشهد أن محمد عبده ورسوله يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فَإِنَّ أَسْتَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهُ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْتَثَتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْتَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارَ أَمَّا بَعْتِ Untuk mengisi kekosongan Maka kesempatan suri yang berbahagia ini kita gunakan untuk meneruskan membaca kitab siroh Mempelajari tentang sejarah Rasulullah s.a.w. sejarah kehidupan beliau Pembahasan terakhir yang kita pelajari berkaitan tentang Umroh Hutaibiyah Pada tahun 6 Hijriah Rasulullah s.a.w. berniat untuk melakukan Umroh bersama dengan para sahabatnya Karena beliau bermimpi di dalam tidurnya Beliau dan para sahabatnya bisa memasuki kota Mekah dalam keadaan aman Dalam keadaan damai Tanpa ada perlawanan dari orang-orang kafir Quresh Kaum muslimin ketika berada di kota Mekah Yang dilihat oleh Rasulullah di dalam mimpinya adalah Dalam keadaan menggundu rambutnya dan juga mencukur rambut-rambut mereka Menggambarkan bahwasannya mereka mampu untuk melaksanakan Umroh sampai selesai Sampai tahalul Akhirnya berangkatlah Rasulullah bersama dengan para sahabatnya Karena kabar gembira tersebut mimpi yang dilihat oleh Rasulullah Beliau bersama dengan para sahabatnya berangkat Yaitu dengan jumlah 1.400 orang atau 1.500 orang Berangkatlah dari Medinah menuju Mekah Sebagaimana yang kita baca Pada pertemuan yang telah lewat di tengah perjalanan dihadang Oleh pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid Pasukan berkuda yang jumlahnya 200 pasukan berkuda Akhirnya Rasulullah mencari jalur yang lainnya Menghindar dari rombongan Khalid bin Walid ini Karena memang beliau tujuannya bukan untuk berperang Menghindari Menghindar sebisa mungkin dari hal-hal yang bisa Memicu peperangan dan pertempuran Akhirnya Rasulullah mencari jalur yang lainnya Supaya tidak benturan dengan pasukannya Khalid bin Walid Loloslah beliau dari hadangannya Hadangan yang dilakukan oleh Khalid bin Walid Yang akhirnya beliau bisa mendekat sampai Mendekat ke kota Mekah Sampai di tempat namanya Khudaibiyah Sampai di tempat namanya Khudaibiyah Sudah dekat dengan kota Mekah Beliau bermarkas disitu Berhenti disitu Karena orang-orang kafir Quresh Di dalam kota Mekah Bersiap-siap untuk menghalang-halangi Tetap mereka bersikeras untuk menghalang-halangi Kau muslimin memasuki kota Mekah Maka Rasulullah bertahan di tempat namanya Khudaibiyah Di luar kota Mekah Belum masuk kota Mekah ini Di luar kota Mekah Sambil menunggu keadaan Menunggu situasi Sampai keadaan aman betul Maka terjadilah Dialog Negusiasi Antara orang-orang kafir Quresh Dengan Rasulullah Datanglah Utusan-utusan mereka Satu persatu Bergantian Yang intinya Orang-orang kafir Quresh Tidak menginginkan Kaum muslimin Masuk ke kota Mekah Orang-orang kafir Quresh Tidak menginginkan Ya tidak menghendaki Kaum muslimin Memasuki kota Mekah Lalu Rasulullah menyampaikan kepada mereka Utusan-utusan ini Yang datang kepada beliau Ya banyak Di antaranya Mukriz bin Hafs Di antaranya Hules bin Ikrimah Ya di antaranya Urwah bin Mas'ud Ini orang-orang yang diutus oleh Orang-orang kafir Quresh Untuk Menyampaikan pesan mereka Supaya kaum muslimin tidak Memasuki kota Mekah Lalu Rasulullah mengatakan Kepada para utusan ini Bahwasannya Kaum muslimin datang Bukan untuk berperang Datang untuk beribadah Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan dikatakan Kami siap berembuk Siap berbicara Baik-baik Apa yang mereka inginkan Ya Bisa dibicarakan Tapi kalau orang-orang kafir Quresh Mereka cuma menginginkan Peperangan Kami siap untuk Menghadapi mereka Ini ultimatum Yang disampaikan oleh Kaum muslimin Bahwasannya Kaum muslimin Bukanlah orang-orang penakut Orang-orang yang takut Dari peperangan Lari dari medan perang Bukan demikian Seandainya Orang-orang kafir Quresh Mereka cuma Menginginkan peperangan Kami siap untuk Menghadapi Mereka Maka diantara Utusan-utusan Yang datang kepada Rasulullah Kemudian kembali kepada Orang-orang kafir Quresh Semuanya menyarankan Sudah damai saja Ini kaum muslimin Demikian semangatnya Yang luar biasa Pengagungan mereka Terhadap pimpinannya Kayaknya langkah yang terbaik Untuk kita semua adalah Berdamai dengan kaum muslimin Berunding dengan mereka Bukan dengan peperangan Rata-rata Mengusulkan seperti itu Kepada orang-orang kafir Quresh Dari utusan-utusan yang datang Apa yang dilihat oleh mereka Dari kaum muslimin Mereka menginginkan kebaikan Bukan untuk berperang Tapi seandainya diajak Perperang Tidak takut Ini rata-rata Para pentolan Para utusan ini Menyarankan Sudah ya Berunding saja dengan Kaum muslimin Dibicarakan baik-baik Supaya tidak terjadi Pertumpahan darah Kita teruskan Itu dari kalangan Para tokoh seperti itu Keinginan mereka Sudah damai saja Berembuk saja Tapi para pemuda Yang darah mereka mendidih Ingin berperang Para pemuda ini tidak terima Kalau diajak damai Sudah kita tempur saja Ini para pemuda Biasanya seperti Gerusa-gerusu Tanpa pertimbangan Itu berpikirnya pendek Para pemuda Tapi orang-orang tua Berpikirnya panjang Di selah-selah terjadi Negosiasi tadi Terjadi diskusi Negosiasi antara Kaum muslimin dengan Orang-orang kafir Beberapa utusan Dikirim oleh Orang-orang kafir Kures Ketika kembali Mereka menyarankan Damai saja Berunding saja Berembuk saja Bicara baik-baik Dengan kaum muslimin Jangan sampai Adu fisik bahaya Di selah-selah ada Rencana-rencana Seperti itu Tasallala filayli Maka menyusup Di waktu malam hari Keluar dengan Cara diam-diam To'ifatun minas Syabah bi-Quraisin Beberapa kelompok Dari pemuda-pemuda Kuresh Atto'i Shina Yang mereka Haus darah Haus perang Pokoknya Sudah gatal Tangan mereka ini Pengen segera Memukulkan Pedang-pedang mereka Pengen segera Ngamuk di medan perang Ini para pemuda Yang dikatakan Jumlahnya Sekitar Delapan puluhan orang Di waktu malam hari Mereka menyusup Di barisan kaum muslimin Ini ditunggu Perangnya Kok tidak perang-perang Dari kemarin Sampai hari ini Sabar kita ini Menunggu Kok tidak perang-perang Mereka tidak sabar Di waktu malam hari Mereka diam-diam Keluar Sekitar Delapan puluh Orang Para pemuda Yang sudah Haus untuk berperang Tidak sabar Menunggu Untuk berperang Ini Jumlah mereka Sekitar Tujuh puluh Atau delapan puluh Mereka keluar dengan diam-diam Tasal Menyusup Keluar dengan diam-diam Mereka turun Dari gunung Tan'im Memasuki Perkemahan Kaum muslimin Yaitu memasuki Markasnya kaum muslimin Di daerah Hudaybiyah Dengan cara Diam-diam Di waktu malam hari Apa yang mereka inginkan Mereka menginginkan Yaitu untuk Al-Qadok Untuk membatalkan Untuk menggagalkan Keinginan untuk berdamai ini Kita sejak kemarin Sudah sabar Menahan perang ini Ini kok mau Damai Kok mau dihentikan Peperangannya Mereka tidak terima Para pemuda ini Di waktu malam hari Menyusup Di barisan muslimin Ingin membatalkan Usaha-usaha Untuk damai Antara kedua Belah pihak Mereka ingin Dengan cara Seperti itu Menyusup di barisannya Kaum muslimin Untuk membatalkan Usaha-usaha Untuk berunding Untuk berdamai Walakin al-muslimina Al-kawu alayhim Al-qabda Akan tapi Umat islam Berhasil Untuk menangkap mereka Ini menunjukkan Operasi mereka Kurang Profesional Ternyata tertangkap ini Orang-orang yang Menyusup di barisan muslimin Langsung tertangkap oleh Kaum muslimin Kaum muslimin Berhasil untuk Menangkap mereka Ditangkap Diserahkan kepada Rasulullah ini Ada orang-orang yang Menyusup di barisan kita Ingin membuat Suasana kacau Ingin membuat Kerusuhan Dibawa kepada Rasulullah Thumma atlakohum Atlakohum An-Nabiyu S.A.W Wa'afa'anhum Lalu Rasulullah Membebaskan mereka Setelah diserahkan Kepada Rasulullah Ternyata tidak dihukum Bukan dipancung Bukan dibunuh Dan seterusnya Dibebaskan oleh Rasulullah Wa'afa'anhum Dan beliau Memaafkan mereka Ini menunjukkan Tentang akhlak yang mulia Yang dimiliki oleh Rasulullah Ada musuh Menyusup Di barisan kaum muslimin Dan tertangkap Akhirnya dibebaskan Dimaafkan Ini Rasulullah Dan ini memberikan Pengaruh tersendiri Bagi orang-orang Kafir Quraish Semakin menambah Rasa takut Bagi mereka Maka perbuatan ini Orang-orang kafir Yang tertangkap Kemudian dibebaskan ini Memberikan pengaruh Memberikan asar Ala ilqa irra'bi Yaitu pengaruhnya Menimbulkan rasa takut Fi kulubi kureisin Menimbulkan rasa takut Yang semakin kuat Di hatinya orang-orang Kafir Quraish Sebelumnya saja Mereka sudah ketakutan Ketika kaum muslimin datang Ingin memasuki Kota Mekah Mereka berjaga-jaga Dan bersiap-siap Setelah Ada teman-teman mereka Tertangkap Kemudian dibebaskan Ketakutan Semakin menyelimuti Hati mereka Rasa takut Semakin menyelimuti Hati mereka Wa mailuhum Ila sulhi Dan akhirnya Mereka condong Lebih memilih Untuk berdamai saja Sudah tidak ada Pikiran sama sekali Untuk berperang Dengan kaum muslimin Sudah don Dari awal Mereka Lebih memilih Untuk Berdamai dengan Kaum muslimin Berkaitan dengan Hal ini Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan firmannya Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah menahan Tangan-tangan mereka Terhadap kalian Orang-orang kafir Yang ingin Memerangi kaum muslimin Ditahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa aidiakum anhum Dan juga Dia telah menahan Tangan-tangan kalian Terhadap mereka Orang-orang kafir Tidak menyerang Kaum muslimin Kaum muslimin Juga tidak menyerang Orang-orang kafir Kedua Belabiah ini Ditahan oleh Allah Sehingga tidak terjadi Benturan fisik Allah yang menahan Tangan mereka Dan juga Yang telah menahan Tangan-tangan kalian Untuk melakukan Pertumpahan darah Di kota Mekah Biba tenima kata Yaitu Di tengah-tengah Kota Mekah Tidak terjadi Pertumpahan darah Di tengah-tengah Kota Mekah Setelah Allah Memberikan kemenangan Terhadap kalian Atas mereka Rasa takut sudah Ditimpakan oleh Allah SWT Kedalam hatinya Orang-orang kafir Kemudian berikutnya Uthman bin Affan Rasulullah bin Affan Rasulullah bin Affan Rasulullah bin Affan Setelah itu Rasulullah Mengutus sahabatnya Yang bernama Uthman bin Affan Untuk Mendatangi Orang-orang kafir Quresh Tadi sebelumnya Orang-orang kafir Quresh yang datang Satu persatu Utusan dikirim Ya Satu persatu Utusan dikirim Oleh orang-orang kafir Untuk melakukan Negusasi Dengan Rasulullah Supaya pulang saja Tapi ternyata Kaum muslimin Tidak mau pulang Ya Dan terjadilah Apa-apa yang Terjadi tadi Setelah itu Rasulullah Ganti mengirim Uthman bin Affan Untuk datang Kepada orang-orang Kafir Quresh Berunding dengan mereka Menyampaikan Apa yang menjadi Keinginan kaum muslimin Datang ke kota Mekah Wabayatu Arituwana Arituwani Yang akhirnya Terjadi Bayat Terjadi Bayat Namanya Bayat Rituan Dilakukan Di bawah Sebuah Pohon Ketika Terdengar Ya Beredar Berita Bahwasannya Uthman bin Affan Dibunuh oleh Orang-orang kafir Ketika datang Kepada mereka Rasulullah Langsung Mengumpulkan Para sahabatnya Ya Diajak Untuk Membayat Beliau Memerangi Orang-orang kafir Untuk Memberikan Pembelaan Terhadap Uthman bin Affan Ini Kenyataannya Tidak Demikian Rasulullah Mengutus Uthman bin Affan Sebagai Seorang Utusan Datang Kepada Orang-orang kafir Quraish Dan Terjadinya Bayat Arituwani Ketika Ketika itu Ketika Orang-orang kafir Sudah dalam Keadaan Takut Mereka Sudah Mengurungkan Niatnya Untuk Berperang Akhirnya Rasulullah Memutuskan Untuk Mengutus Seorang Utusan Rasulullah Memutuskan Untuk Mengutus Seorang Utusan Untuk Datang Kepada Orang-orang Kafir Quraish Untuk Menegaskan Kepada Mereka Meyakinkan Kepada Mereka Bahwasannya Beliau Tidak Datang Melainkan Untuk Umroh Ditegaskan Lagi Sebelumnya Mungkin Mereka Cuma Mendengar Dari Utusan Mereka Ketika Diutus Satu Datang Kemudian Pulang Menyampaikan Ini Muhammad Niatnya Untuk Umroh Bukan Untuk Yang Lainnya Semua Utusan Yang Dikirim Oleh Orang-orang Kafir Disampaikan Seperti Itu Lalu Rasulullah Mengutuslah Sendiri Utusan Kepada Mereka Untuk Menegaskan Bahwasannya Kaum Muslimin Tidaklah Datang Kekota Mekah Melainkan Untuk Melakukan Umroh Beribadah Kepada Allah Maka Maka Yang Diutus Beliau Adalah Sahabat Uthman Bin Affan Termasuk Salah Seorang Sahabat Yang Masih Disegani Dimuliakan Oleh Orang-orang Kafir Quresh Karena Kemuliaan Yang Dimiliki Oleh Uthman Bin Affan Dia Termasuk Orang Yang Mulia Dihormati Ketika Di Kota Mekah Dulu Walaupun Sudah Masuk Kedalam Agama Islam Ya Mereka Tetap Menghormatinya Maka Ini Uthman Bin Affan Yang Diutus Oleh Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wa Amarahu Aydhan Ayyatiyal Mustad'afina Minal Mu'minina Wal Mu'minati Bimakkata Beliau Juga Memerintahkan Uthman Bin Affan Supaya Nyambangi Mengunjungi Mendatangi Orang-orang Lemah Al Mustad'afin Orang-orang Yang Lemah Dari Kalangan Orang-orang Yang Beriman Baik Laki-laki Maupun Perempuan Yang Mereka Tidak Bisa Hijroh Karena Tidak Semua Kaum Muslimin Bisa Hijroh Ke Kota Medina Banyak Disana Dari Kalangan Mustad'afin Orang-orang Yang Lemah Tidak Memiliki Kemampuan Untuk Hijroh Tetap Bertahan Di Kota Mekah Hidup Bersama Dengan Orang-orang Kafir Pures Di Bawah Tekanan Orang-orang Kafir Pures Insyaallah Tidak Lama Lagi Kota Mekah Akan Jatuh Ketangan Kau Muslimin Sampaikan Kabar Gembira Kepada Mereka Rasulullah Memerintahkan Usman Bin Afan Untuk Mendatangi Orang-orang Yang Beriman Baik Laki-laki Maupun Yang Lemah Baik Laki-laki Maupun Perempuan Dari Kalangan Orang-orang Yang Lemah Yang Tidak Ikut Hijroh Ke Kota Medina Untuk Memberikan Kabar Gembira Kepada Mereka Dengan Dekatnya Kemenangan Dekatnya Penakhlukan Kota Mekah Yang Tidak Lama Lagi Kota Mekah Berhasil Dibawah Kekuasaan Kaum Muslimin Yang Selama Ini Dikendalikan Dikuasai Oleh Orang-orang Kafir Quresh Dan Sesungguhnya Allah Akan Menampakkan Agamanya Allah Akan Memenangkan Agamanya Sehingga Tidak Ada Seorang Pun Di Kota Mekah Yang Sembunyi Dengan Keimanannya Dia Mau Sholat Sholatnya Bersembunyi Supaya Tidak Kelihatan Oleh Orang-orang Kafir Ini Biasanya Kaum Muslimin Yang Minoritas Seperti Itu Bikin Masjid Masjidnya Tidak Kelihatan Kayak Rumah Biasa Ketika Mengadakan Taklim Sembunyi Sembunyi Ketika Sholat Di Tempat Yang Tertutup Ini Kaum Muslimin Yang Berada Di Tempat Yang Mereka Keadaannya Minoritas Maka Seperti Itu Waktu Tersebut Al-Mustad Afun Orang-orang Islam Yang Dalam Keadaan Lemah Hidup Di Tengah-tengah Orang-orang Kafir Kuras Mereka Sembunyi Sembunyi Dengan Keimanan Mereka Sampaikan Kepada Mereka Sebentar Lagi Kemenangan Akan Diberikan Oleh Allah Sehingga Tidak Ada Seorang Pun Di Kota Mekah Yang Menyembunyikan Keimanannya Mereka Semua Akan Bangga Dengan Keimanan Yang Mereka Miliki Dan Menampakkan Keimanan Yang Mereka Miliki Uthman Bin Afan Memasuki Kota Mekah Di Bawah Jaminan Jaminan Itu Kalau Sekarang Diberi Fisa Fisa Itu Adalah Surat Izin Untuk Memasuki Suatu Negeri Orang Luar Negeri Ingin Memasuki Negeri Orang Lain Yang Tidak Sembarangan Harus Ada Visanya Apa Itu Visa Surat Izin Yang Dengan Ini Dia Dijamin Untuk Mendapatkan Keamanan Kepala Negara Sudah Mengizinkan Orang Ini Untuk Masuk Maka Dijamin Keamanannya Laini Uthman Bin Afan Ketika Memasuki Kota Mekah Dia Berada Di Bawah Jaminan Seseorang Yang Bernama Aban Bin Sa'ad Al-Umawi Sehingga Kalau Sudah Ada Yang Memberikan Jaminan Seperti Ini Tidak Boleh Diganggu Ya Dia Tahta Jiwari Orang Ini Berada Di Bawah Jaminan Saya Saya Yang Menjamin Dia Untuk Mendapatkan Keamanan Maka Tidak Boleh Diganggu Uthman Bin Afan Memasuki Kota Mekah Dengan Jaminan Laki-laki Tersebut Aban Bin Sa'ad Aban Bin Sa'id Al-Umawi Lalu Uthman Bin Afan Menyampaikan Risalah Pesan Yang Disampaikan Oleh Rasulullah Meyakinkan Mereka Bahwasannya Kaum Muslimin Datang Ke Kota Mekah Tujuannya Hanya Untuk Melakukan Umrah Lalu Orang-orang Kafir Menawarkan Kepada Dirinya Untuk Tawaf Di Ka'bah Karena Dia sudah Dijamin Keamanannya Dan Orang-orang Kafir Quresh Masih Memuliakan Orang-orang Kafir Quresh Masih Menghormati Uthman Bin Afan Ketika Dia masuk Tidak Ditangkap Dijadikan Sebagai Tawanan Enggak Dimuliakan Tafadal Kalau Mau Tawaf Diizinkan Orang-orang Kafir Quresh Menawarkan Kepada Dirinya Untuk Melakukan Tawaf Di Ka'bah Tapi Apa Yang Dikatakan oleh Uthman Ketika ada Tawaran Seperti itu Fa'aba Ayyatufa Dia Enggan Tidak 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 Satff Halang Tidak Tahsi Tidak 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 Alhamdulman lalu orang-orang kafir Quresh ini menahan Uthman bin Afan menahan Uthman bin Afan apa tujuannya barangkali mereka ingin bermusyawarah di antara mereka Uthman kamu tahan disini dulu kamu diam disini, kami berembuk dengan saudara-saudara kami kami berembuk dengan pentolan-pentolan kami orang-orang kafir Quresh bagaimana sikap kami untuk menghadapi kalian sikap kami terhadap kalian sehingga nanti harapannya kalau Uthman kembali kepada mereka sudah ada jawaban dari orang-orang kafir Quresh ini orang-orang kafir Quresh menahan Uthman bin Afan kamu diam disini mungkin mereka ingin berembuk sesama mereka kemudian melepaskan Uthman bin Afan disertai dengan jawabannya apa jawaban yang mereka sampaikan terhadap kaum muslimin boleh atau enggak kaum muslimin melakukan umroh tahun tersebut diizinkan masuk ataukah terpaksa mereka harus pulang lagi ini Uthman bin Afan disuruh untuk diam sejenak tunggu kami bermusawaroh, kami berembuk sesama kami sehingga nanti kalau kamu kembali kepada Rasulullah ya kepada rombonganmu sudah ada jawaban dari kami tapi berita yang tersebar di kalangan kaum muslimin Uthman bin Afan dibunuh oleh orang-orang kafir Quresh kenyataannya diapakan tadi? ditahan ya yaitu ditahan, diamankan oleh orang-orang kafir Quresh menunggu mereka berembuk, mereka bermusawaroh kalau sudah ada jawaban kesepakatan diantara mereka Uthman dilepaskan kembali kepada Rasulullah bersama dengan jawaban yang disampaikan oleh mereka tapi berita yang tersebar anna hu kutilah berita yang tersebar di kalangan kaum muslimin Uthman ditangkap oleh orang-orang kafir Quresh dan katanya dibunuh ini berita yang beredar berita yang tersebar seperti itu wa sya'abainal muslimina anna hu kutilah wa qatlu rasuli yakni al-i'lana'anil harbi ini perhatikan kalau ada utusan kok sampai dibunuh maknanya apa? mengumandangkan untuk berperang ini tantangan ini ya ini urufnya adatnya kalau ada kurir disuruh untuk menyampaikan surat tidak boleh kurir ini dibunuh tidak boleh diganggu kalau sampai kurir ini diganggu apalagi sampai terbunuh berarti tantangan berarti menantang mengajak berperang kurir harus diberikan keamanan dia ditugaskan untuk menyampaikan surat oleh seorang raja harus diamankan dijamin keamanannya wa qatlu rasuli membunuh seorang utusan yakni maknanya adalah al-i'lanu'anil harbi seolah-olah mengumandangkan mengajak berperang ini kurir walaupun sejelek apapun sehina apapun namanya kurir tidak boleh dibunuh yang diutus untuk menyampaikan pesan dari sang raja harus kembali dalam keadaan selamat harus kembali dalam keadaan selamat falamma sami'a rasulullahi s.a.w. dhalika ketika rasulullah mendengar berita ini mendengar berita yang beredar bahwasannya utman bin afan dipunuh oleh orang-orang kafir kola beliau mengatakan la nabrahu hatta nujaziza al-qawma kita tidak meninggalkan tempat ini sehingga kita memerangi kaum tersebut karena membunuh utusan maknanya mereka menantang untuk berperang ini adalah penghinaan pelecehan ada utusan kok dibunuh tidak boleh didiamkan kalau sampai kita mendiamkan seperti ini adalah kehinaan buat kita semua kalau kita mendengar ada utusan kita sampai dibunuh kemudian kita diam tidak bertindak ini adalah kehinaan buat kita semua sehingga rasulullah mengiklankan di hadapan para sahabatnya la nabrahu kita tetap berada di sini kita tidak meninggalkan tempat ini hatta nujaziza nuna jizal qawma sehingga kita memerangi kaum tersebut sehingga kita berperang dengan orang-orang kafir kuresh beliau mengumpulkan mengumpulkan para sahabatnya dan beliau berada di bawah sebuah pohon untuk memberikan bayatnya kepada rasulullah untuk berperang sampai titik darah penghabisan untuk memberikan penghormatan kepada utman bin afan yang dibunuh oleh orang-orang kafir para sahabatnya langsung yang dikumpulkan dipanggil memberikan bayat memberikan kesetiaan kepada beliau untuk ikut berperang dan tidak lari dari medan perang sampai titik darah penghabisan mendapatkan kemenangan atau mungkin mati syahid seperti itu rasulullah langsung mengumpulkan para sahabatnya ta'an nasa menyeru para manusia wahuwa tahta syajarotin memerintahkan para sahabatnya beliau berada di bawah sebuah pohon untuk memberikan bayat kepada beliau membayat beliau alal kital maka bangkitlah seluruh para sahabat mendatangi rasulullah memberikan bayatnya satu persatu tidak ada satupun yang membangkang tidak ada satupun yang menghindar dari memberikan bayat tersebut dan mereka memberikan bayat kepada rasulullah dengan semangat sekali dengan bayat yang pasti semangat alal mauti di atas kematian maknanya siap berjuang bersama rasulullah sampai titik darah penghabisan dan juga berjanji setia untuk tidak kabur dari medan perang berjanji setia untuk tidak lari dari medan perang apapun yang terjadi lalu rasulullah memegang salah satu telapak tangannya dengan yang lainnya seperti ini para sahabat memberikan bayatnya satu persatu berjabat tangan berjanji setia di hadapan rasulullah kemudian untuk mewakili utman yang sedang ditahan dan beritanya terbunuh oleh orang-orang kafir rasulullah mewakili dengan tangannya sendiri ini bayat dari utman kalau yang lainnya di jabat tangannya satu persatu para sahabat semuanya atau mungkin dengan berjamaah dengan kolektif 10 orang dipegang tangannya berjanji setia 10 lagi utman bin afan tidak hadir sendiri karena ya tadi diutus untuk mendatangi orang-orang kafir rasulullah mewakili utman bin afan membaik adirinya ya yaitu mengatakan demikian wa akhaza rasulullah ihda yatehi bil ukhrar rasulullah memegang salah satu dari kedua telapak tangannya dengan yang lainnya wa akhola beliau mengatakan haza'an utman ya ini adalah sebagai perwakilan dari utman bin afan yang beliau tidak hadir dalam bayat tersebut ya diwakili oleh beliau walamman tahat albayatu ja'a utmanu ternyata setelah bayatnya selesai utman nongol ya tadi beritanya sudah meninggal dunia ya sudah dikabarkan dan para sahabat sudah semangat ya kita sudah kita serbu saja orang-orang kafir kures ini yang mereka sudah berani-beraninya melakukan pembunuhan terhadap utusan kita sudah di bayat satu persatu setelah bayat selesai ternyata utman datang ya ternyata ternyata masih hidup ternyata utman masih hidup dan datang setelah prosesi pembayatan selesai lalu Rasulullah menurunkan ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bayat ini lakad radiyallahu anil mu'minina id yubayi'unaka tahta syajarah sungguh Allah meridai orang-orang yang beriman para sahabat yang mereka membayat kamu yang mereka memberikan bayatnya kepada kamu di bawah sebuah pohon diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala peristiwa tersebut dalam Al-Quran yang senantiasa dibaca oleh kaum muslimin peristiwa pembayatan yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Rasulullah lakad radiyallahu anil mu'minin mereka adalah orang-orang yang diridai oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika mereka memberikan bayatnya kepada kamu di bawah sebuah pohon wa minhuna sumiat hadihil bayat bayat ridwani dengan demikian bayat ini dinamakan bayat ridwan diambil dari kata-kata apa ridwan diambil dari kata-kata lakad radiyallahu Allah ridha kepada orang-orang yang beriman sehingga bayatnya dinamakan bayat ridwan bayat yang mendatangkan keridoan Allah subhanahu wa ta'ala dilakukan di bawah sebuah pohon idh yubayi'unaka tahtas syajaroh ketika mereka membayat kamu di bawah sebuah pohon bayat itu adalah memberikan janji kesetiaan ya memberikan loyalitas berjanji setia dengan cara berjabat tangan kemudian diambil sumpahnya diambil sumpahnya untuk setia bersama dengan sang pimpinan apapun yang terjadi berperang sampai titik darah penghabisan dan tidak lari dari medan perang berjanji seperti itu dan mereka adalah orang-orang yang diridai oleh Allah bayatnya dinamakan bayat ridwan diambil dari kata radiyallahu anil mu'minin ketika kaum muslimin sudah seperti itu sepakat mereka tidak ada perselisian diantara mereka untuk memerangi orang-orang kafir kures orang-orang kafir kures semakin ketakutan lagi mereka sebelumnya sudah ya ciut hati mereka tambah dilihat kaum muslimin sudah memberikan bayatnya ingin menyerbu kota Mekah atas kekurang ajaran yang mereka lakukan walaupun ini ya ternyata tidak seperti itu berita yang berkembang ternyata tidak benar berita tersebut akhirnya orang-orang kafir kures memutuskan sudah damai saja dengan kaum muslimin ya segera datangi mereka untuk berunding sebelum terjadi pertumpahan darah akdu sulhi akhirnya terjadilah perjanjian untuk damai akhirnya terjadilah dari kedua belah pihak perjanjian untuk damai ya kesepakatan untuk damai dan kesepakatan tersebut dinamakan dengan sulhul hutaibiyah orang-orang kafir kures mendengar tentang bayat ini ternyata kaum muslimin sudah kompak semuanya satu suara tidak ada perbedaan diantara mereka mereka siap untuk menyerbu orang-orang kafir yang ada di kota Mekah ketika mereka mendengar ini para sahabat sudah memberikan bayatnya kepada Rasulullah menimpak mereka ketakutan yang luar biasa sebelumnya ketakutan sudah ada dalam dada mereka dalam hati mereka ketika mereka mendengar kaum muslimin memberikan bayatnya kepada Rasulullah ketakutan semakin menjadi-jadi di dalam hati-hati mereka maka mereka bergegas untuk mengutus seseorang yang bernama Suhail bin Amr untuk mengikat perjanjian damai segera datang ke sana sebelum mereka menyerbu kita sebelum mereka masuk ke kota Mekah segera datangi mereka diajak ngomong baik-baik coba diajak berunding yang penting tidak terjadi peperangan liat disulhi untuk mengikat perjanjian damai fajah maka datanglah Suhail bin Amr setelah datang di barisan kaum muslimin diterima kemudian terjadilah diskusi terjadilah perundingan yang akhirnya terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak lalu datanglah dia ngomong panjang lebar ke sana kemari berbagai macam argumen dan alasan diungkapkan di majlis tersebut ngomong panjang lebar berbagai macam alasan disampaikan yang akhirnya Rasulullah menerima apa yang diungkapkan oleh dirinya syarat-syarat yang disampaikan oleh dirinya yang akhirnya terjadilah ya empat poin kesepakatan walaupun secara dohir ini merugikan kaum muslimin kesepakatan yang tidak adil ya keuntungan dalam kesepakatan ini ya secara dohir menguntungkan orang-orang kafir kores dan merugikan kaum muslimin tapi tetap diterima oleh Rasulullah ya diterima oleh Rasulullah untuk bisa mendapatkan masalah yang lebih besar setelah itu akhirnya Rasulullah menerima darinya as-surut al-atiyah syarat-syarat berikut ini yang pertama yang diajukan dan diterima oleh Rasulullah yang pertama diajukan ya Rasulullah bersama dengan para sahabatnya harus pulang tahun ini intinya jangan masuk kota Mekah tidak boleh tahun depan tidak apa-apa tapi sekarang jangan karena nanti berita bagaimana dunia akan memberitakan ini aib bagi orang-orang Arab dalam kondisi seperti itu orang Islam dengan gampangnya masuk ke kota Mekah maka orang-orang kafir Quresh tidak mau tercoreng kehormatan mereka pokoknya kalian harus pulang tahun ini Rasulullah dan para sahabatnya tidak diizinkan tahun tersebut meneruskan masuk ke kota Mekah pulang jangan diteruskan masuk ke kota Mekah dan diizinkan untuk datang masuk kota Mekah tahun depan setahun lagi kalian kesini insyaallah aman tapi tahun ini benar-benar jangan pulang semuanya jangan diteruskan masuk ke kota Mekah tahun depan depending ditunda dan diizinkan dan diizinkan untuk masuk tahun depan lihat kecurangannya tahun depan diizinkan masuk tapi diberi kesempatan berapa hari tinggal di kota Mekah diberi kesempatan tiga hari saja jangan lama-lama ke Mekah melakukan umrah selesai segera keluar dari kota Mekah jangan lebih dari tiga hari tahun depan boleh kembali dan diizinkan masuk ke kota Mekah dan diberi kesempatan tinggal di kota Mekah cuma selama tiga hari saja tidak boleh lebih daripada itu jadi visanya surat izinnya cuma tiga hari yang diizinkan tidak boleh membawa senjata tahun depan kalau balik ke sini tidak boleh membawa senjata kecuali pedang itu pun dimasukkan di dalam sarungnya tidak boleh memasuki kota Mekah membawa pedang dalam keadaan terhunus tidak boleh pedang yang dimasukkan ke dalam sarungnya ini yang pertama tahun ini harus kembali ke kota Mekah semuanya jangan diteruskan masuk ke kota Mekah diizinkan masuk kota Mekah tahun depan untuk melakukan umroh itu pun dikasih waktu tiga hari saja jangan lama-lama dan tidak boleh membawa senjata kecuali pedang yang disarungkan yang kedua terjadi kenjatan senjata antara kedua belah pihak selama sepuluh tahun dari tahun sekarang sampai sepuluh tahun ke depan sudah tidak usah terjadi peperangan makanya kaum muslimin diberi kesempatan untuk memasuki kota Mekah tanpa ada perlawanan dari mereka yaitu terjadi kesepakatan yaitu untuk melakukan gencatan senjata apa itu gencatan senjata tidak saling memerangi tidak berperang walaupun situasi panas tidak ada kecocokan tapi jangan sampai berperang antara kedua belah pihak tidak boleh saling memerangi selama ashrasinin selama sepuluh tahun ini damai tenang tidak perang walaupun kami dan kalian tidak cocok terjadi perbedaan tapi jangan sampai terjadi peperangan yang ketiga memberikan kebebasan kepada manusia barang siapa ingin bergabung dengan pasukannya Muhammad diizinkan tidak boleh dihalang-halangi dan barang siapa ingin bergabung bersama dengan pasukannya orang-orang kafir Quraish diizinkan tidak boleh dihalang-halangi intinya sudah kalian beribadah sesuai dengan agama kalian dan boleh diizinkan siapa saja untuk masuk bersama dengan kalian demikian juga tidak dihalang-halangi siapa saja yang ingin masuk ke dalam agama Islam ini sama-sama menguntungkan adil yang ini yang ketiga ini yang kedua tadi juga adil terjadi kenjatan senjata yang ketiga memberikan kebebasan kepada manusia untuk bergabung kepada siapapun barang siapa yang ingin masuk ke dalam perjanjian dengan Muhammad menanya masuk ke dalam agama Islam bergabung dengan Rasulullah diizinkan masuk terserah tidak dihalang-halangi dan barang siapa yang ingin masuk di dalam perjanjian dengan orang-orang Quraish ingin bergabung dengan mereka diizinkan masuk bersama dengan mereka tanpa dihalang-halangi yang keempat apabila ada orang Quraish berlindung atau lari bergabung kepada kaum muslimin orang Islam harus mengembalikan nanti kalau ada kelompok kami kok lari berlindung kepada kalian kalian harus mengembalikan kepada kami tidak boleh kalian lindungi kalian harus mengembalikan anak buah kami yang lari berlindung kepada kalian kalau ada kalau ada yang lari kepada kaum muslimin harus dikembalikan tapi kalau kaum muslimin lari kepada mereka tidak ada kewajiban untuk mengembalikan tapi semuanya disepakati disetujui oleh Rasulullah disetujui oleh beliau empat poin ini sesuatu yang diajukan oleh orang-orang kafir Quraish melalui perwakilannya Suhail bin Amr diterima oleh Rasulullah setelah disepakati diiyakan diterima Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib mengimlak mendikte kepada Ali bin Abi Talib supaya perjanjian ini ditulis Bismillahirrahmanirrahim ini di awal perjanjian ini ditulis Bismillahirrahmanirrahim Fakola Suhailun ketika di atas perjanjian ini mau ditulis basmalah Suhail mengatakan Manadrimarrahman kami tidak mengerti apa itu Arrahman Bismillahirrahmanirrahim mereka tidak kenal tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengenal nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala tahunya cuma Allah ya pencipta ada pun nama-nama dan sifat-sifatnya mereka tidak mengenal Manadrimarrahman kami tidak tahu apa itu Arrahman uktub Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim ya tulis gitu aja Bismillahirrahmanirrahim enggak usah Arrahmanirrahim kami tidak kenal itu apa itu ini tetap ada hal-hal seperti itu uktub Bismillahirrahmanirrahim sudah ditulis Bismillahirrahmanirrahim yang penting ya jalan gitu aja dituruti apa maunya dituruti apa maunya yang penting tahun depan kita bisa umrah tanpa ada halangan dan rintangan dari mereka ditulis Bismillahirrahmanirrahim yang tadinya diperintahkan oleh Rasulullah didiktikan untuk menulis Bismillahirrahmanirrahim ditolak oleh Suhail bin Amr tulis aja Bismillahirrahmanirrahim ثumma amla kemudian Rasulullah mendikti lagi tulis lagi Uthma aba Ali ini tulis Bismillahirrahmanirrahim selesai tulis lagi yang telah diterima yang telah diterima dan disepageti oleh Muhammad yang dia utusan Allah nanti beliau akan bertanda tangan Fakola Suhail mengatakan tetap ada saja maunya ini seandainya kami mengakui kamu itu adalah utusan Allah sungguh kami tidak akan menghalang-halangi kamu untuk melakukan tawaf di ka'bah ya kenapa kami keberatan kamu ini tawaf di ka'bah kami tidak mengakui kalau kamu itu adalah utusan Allah maka ketika ditulis Muhammadun Rasulullah keberatan ketika ditulis Muhammadun Rasulullah jangan seperti itu kami tidak mengakui kalau kamu utusan Allah seandainya kami mengakui sudah kami memberikan kelonggaran selonggar-longgarnya untuk supaya kamu bisa tawaf bersama dengan para pengikutmu tapi karena kami tidak mengakui sudah kami melarang menghalang-halangi dan kami tidak akan memerangi kamu wala kin uktub akan tetapi tulislah jangan Muhammadun Rasulullah tulis Muhammadun Ibnu Abdillah ya tulis saja Muhammad anaknya Abdullah jangan dikatakan Muhammad utusan Allah kami tidak mengakui ini utusan Allah kami tahunya kamu itu adalah anaknya Abdullah ini adalah kesepakatan yang telah disetujui oleh Muhammad bin Abdillah sudah ditulis seperti itu fakola Rasulullah mengatakan ini Rasulullah ini Rasulullah saya adalah utusan Allah walaupun kalian mendustakan walaupun kalian tidak percaya walaupun kalian tidak mengakui kenyataannya saya adalah utusan Allah tapi Rasulullah tetap memerintahkan Ali hapus itu kata-kata Rasulullah orang ini keberatan orang ini keberatan untuk ditulis Rasulullah dihapus itu kata-kata Rasulullah dan diperintahkan untuk menulis dan diperintahkan untuk menulis dan diperintahkan untuk menulis tapi Ali enggan untuk menghapusnya kurang ajar ini kalau sampai kata-kata Rasulullah dihapuskan enggan Ali untuk melaksanakan keberatan untuk melaksanakan perintah tersebut lalu kata-kata tersebut dihapuskan sendiri oleh Rasulullah ketika Ali enggan untuk menghapusnya lalu kata-kata tersebut dihapus sendiri oleh Rasulullah dengan tangannya yang mulia wakutibat nuskotani lalu kesepakatan ini ditulis dua nuskoh dua lembar dua eksemplar masing-masing kedua belah pihak memiliki sendiri-sendiri wakutibat nuskotani lalu kesepakatan ini yang empat poin tadi yang sudah disepakati dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak dijadikan dua nuskoh dua lembar nuskotun liquraisin satu lembar untuk orang-orang kafir kuresh wanus khotun lil muslimin dan satu lembar yang lainnya dipegang oleh umat Islam sehingga dengan demikian terjadilah kesepakatan antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir yang terkenal dengan sulhul hudaibiyah yang secara dohir kesepakatan ini merugikan kaum muslimin tapi tetap diterima oleh Rasulullah karena Rasulullah melihat masalah yang lebih besar setelah itu ya berpikirnya jangka panjang Rasulullah kalau berpikir jangka pendek mungkin ini merugikan kaum muslimin masa kita sudah sampai disini dan kita ingin beribadah pulang lagi kalau berpikirnya jangka pendek ini kaum muslimin dirugikan tapi Rasulullah berpikir jangka panjang kemenangan bagi kaum muslimin dan akhirnya demikian tahun 7 Hijriah kaum muslimin datang berbondong-bondong ke kota Mekah tanpa ada perlawanan sedikitpun dan akhirnya kota Mekah ini bisa dikuasai oleh kaum muslimin yaitu terkenal dengan peristiwa Fathu Mekah pada tahun berikutnya ketika Rasulullah melakukan umroh bersama dengan sahabat-sahabat yang lainnya kota Mekah dimenangkan oleh Allah SWT dikuasai oleh kaum muslimin tanpa perlawanan dari seorang pun ketika melihat kaum muslimin yang datang jumlahnya sekian banyaknya orang-orang kafir Quraish ketakutan dan akhirnya mereka menyerah tanpa syarat kepada kaum muslimin ini masalah jangka panjang yang difikirkan oleh Rasulullah SAW sehingga perjanjian yang kelihatannya secara dohir ini mengdolimi kaum muslimin merugikan kaum muslimin tetap diterima oleh Rasulullah dengan beliau melihat jangka panjang setelah itu masalah yang sangat besar akan didapatkan oleh kaum muslimin waktunya sudah sore ini saja yang kita baca dalam kesempatan sore hari ini kita akhiri sampai disini subhanakallahumma rabbana wabihamdika asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih walhamdulillahi rabbil alamin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati